Intro Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Republik Filipina memiliki setumpuk permasalahan keimigrasian Tingginya pelanggar aturan lintas batas memerlukan penanganan hukum lintas batas yang pada faktanya Kabupaten Kepulauan Talaut belum memiliki fasilitas keimigrasian yang cukup Bupati Kepulauan Talaut Dr. Eli Engelbert Lasut M.E. dalam sambutnya pada acara rapat koordinasi tim PORA tim pengawasan orang asing di Kabupaten Kepulauan Talaut menekankan pentingnya kemigrasian di Kabupaten Kepulauan Talaut Dalam upaya merealisasikannya, Bupati meminta agar kementerian terkait dapat mewujudkannya Bupati Kepulauan Talaut bersedia menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas keimigrasian di Kabupaten Kepulauan Talaut Meningkatkan aktivitas keimigrasian agar supaya pelintas batas langsung dengan menggunakan fasilitas keimigrasian apakah menggunakan paspor dan sebagainya sehingga dia bebas untuk keluar masuk diawasi oleh timat imigrasi dan kita juga disini pernah mengalami persoalan yaitu ketika kita menangkap ada pelaku ilegal visi di Kabupaten Kepulauan ketika ditangkap saudara-saudara sekalian mestinya bahwa untuk pemeriksaan visa apakah visa kerja, apakah visa pelajar, apakah visa bisnis itu seharusnya dilakukan oleh pihak imigrasian sehingga dalam penegakan hukum pihak kepolisian atau pihak aparat itu bisa melakukan penegakan hukum berdasarkan pemeriksaan dari keimigrasi tetapi jika kemudian imigrasi itu ada di tahunan maka kita akan kesulitan apalagi saat kita harus melakukan mengamankan mereka yang melakukan legal visi tersebut atau pelintas batas kelima jika disini tidak ada karantina tidak ada imigrasi yang lebih kuat aktivitasnya maka kemudian mereka kita tahan di pola bes saja terus siapa yang mau kesempatan dananya tidak ada disini terus siapa yang akan melakukan pengawasan semuanya hanya diserahkan pada pihak kekomisian sehingga betapa pentingnya imigrasi di kabupaten Kepulauan Tawangun pemerintah daerah bisa mengambil langkah untuk melakukan pembangunan tetapi itu bukan kewenangan dari pemerintah daerah jika ada-ada perintah misalnya perintah dari Kemenkumham atau perintah dari Kementerian Pertahanan pemerintah daerah siap membangun kantor DCA tersebut tapi itu bukan kewenangan nanti kita berhadapan dengan kejaksaan lagi kalau seandainya kita mengambil inisiatif untuk membangun kantor tersebut sehingga harapan kami saudara-saudara sekalian bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini dihak imigrasi untuk kemudian kita harapkan bisa lebih cepat lagi untuk dapat merealisasikan kantor imigrasi di kabupaten Tawangun secara khusus di Belomwane dan atau membangunnya di Miangasan kami siap saudara-saudara untuk menyiapkanlah mau DP ukuran 10x10 100x100 2x8 mensepak bola baru masih mati untuk membangun imigrasi dibangun di Kabupaten Tawangun saya tadi sudah meminta perempuan pindah Pak Nandir, Pak Danwanao kejaksaan juga untuk kemudian mengkaji tempatan integrasi apakah disitu ada imigrasi apakah disitu ada biacukai apakah disitu ada DCA apakah disitu ada pemerintah daerah atau pemerintah setempat itu kemudian kita akan ajukan kami hanya sekarang mengkaji kepada siapa ini kami akan serahkan proposal pembangunan kita akan menyiapkan DED-nya atau desain engineering detail ke pemerintah pusat hanya arahnya saja kemana apakah ke Kementerian Pertahanan ataukah ke BMTD kita akan berupaya itu sehingga akan dibangun satu kantor yang terkait dengan melintas batas tersebut di dunia masa semoga ini kemudian bisa terrealisasi namun tentunya kalau keimigrasian kita serahkan pada pihak Kementerian Pungham untuk merealisasikan hal tersebut dalam border crossing agreement telah menyepakati pembangunan gedung kantor border crossing di masing-masing negara antara Republik Indonesia dan Republik Filipina menurut Bupati Kepulauan Telaut Indonesia telah melakukan one prestasi terhadap agreement tersebut pembangunan kantor border crossing bagi Filipina di Indonesia terkesan kumuh namun sebaliknya pembangunan kantor border crossing bagi Indonesia di Filipina terkesan mewah memang kita masih one prestasi pemerintah Indonesia karena itu juga menjadi sorotan dari pemerintah Filipina bahwa pembangunan kantor BCA yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing dua negara itu sebenarnya oleh pihak Filipina sudah direalisasikan yaitu membangun kantor BCA Indonesia Filipina di Filipina sekarang kita dimintakan untuk membangun kantor BCA di Telaut di Indonesia tentu harus dibangun oleh pemerintah Indonesia nah sekarang ini saya sementara berkoordinasi dengan pihak Kemenkum HAM juga pihak Forkopimda agar supaya realisasi tersebut bisa kita usulkan dan ingatkan ke Kementerian Pertahanan dan atau BNPD untuk merealisasikan itu dan saat sekarang ini kita melakukan pengawasan orang asing jadi berkali-kali ada persoalan tentang pengawasan orang asing nah apa yang dilakukan oleh pihak imigrasi kelas 2 tahun ini ini satu hal yang sangat positif supaya ketika kita melakukan pengawasan bukan cuma sekedar untuk mengamankan warga masyarakat di Telaut itu dari infeksi virus Corona karena lintasan orang asing tapi juga kita akan memperkuat soal dokumen-dokumen orang asing tersebut bagaimana visa bagaimana kemudian keabsahan dari pelintas batas dan atau perkunjungan dari orang asing dan terima kasih banyak kepada Saudara Ketua Kepala Imigrasi Cabang Tahunan yang sudah melakukan inisiatif dan melaksanakan kegiatan hari ini saya harapkan ini akan menambah pikiran-pikiran baru memperkuat kita mencegah infeksi virus Corona terlalu dikhusus dari yang bersumber dari perlintasan orang asing Telaut News Telaut News melaporkan dari Melongwane Telaut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.